Banyak orang itu buang sampah sembarangan di sosial media sebetulnya. Emosi negatif, kebencian, frustasi, segala macam itu banyak dibuang di sana gitu. Lebih mencintai atau dicintai? Oh, filosofis ya. Mencintai lah, mencintai. Mencintai. Bukannya lebih enak dicintai kan? Banyak ilmunya kalau mencintai itu. Tapi banyak sakitnya kan? Oh iya itu, sakit kan karena ilmu. Halo Sobat Pini, selamat datang di acara Vipod, Vinylon Podcast. Jawab cepat, siapa orang yang paling karismatik di Indonesia? Saya. Bukan gitu ya. Tapi narasumber kita kali ini, dia sangat bener-bener karismatik banget. Secara publik, dikenal sebagai seorang legend. Padahal masih ada. Kesuksesannya gak perlu diragukan lagi. Bahkan bukan hanya sukses sekali, tapi konsisten berkali-kali selalu berada di level yang puncak. Dan tentu, perlu kita belajar tentang bagaimana cara berpikirnya tentang apa yang dilakukan, kebiasaan apa yang dilakukan. Hingga kemudian, keyakinan-keyakinan apa yang melandasi sehingga beliau ini bisa sukses terus seperti sekarang. Langsung aja, Kang Ariel. Oke, Kang Ariel. Apa tadi disebutnya? Sobat Vini. Sobat Vini. Ah, oke. Halo Sobat Vini. Asik. Oke. Kang Ariel, sehat Kang? Lumayan. Lumayan, lumayan. Soalnya kan habis keliling-keliling-keliling habis itu hari ini pas lagi kosongnya jadi lumayan lah. Akhirnya bisa juga ya, Kang ya? Akhirnya nyampe sini. Oke, Kang. Kang, untuk memulai, disini saya pengen bermain-main dulu sama Kang. Jawab cepat. Jawab cepat. Jawab cepat. Oh, langsung ke game nih kita. Langsung ke game. Oke. Oke, siap. Oke, Kang lebih memilih untuk gampang dipahami atau sulit ditebak. Wah, mendingan sulit ditebak. Mending sulit ditebak. Iya, mending sulit ditebak. Biar nggak kebaca. Oh, biar nggak kebaca. Biar lebih memilih kesana ya? Iya, iya. Soalnya kalau pengen gue dipahamiin sama orang lain, nanti biar gue yang jabarin aja. Oh, gitu. Biar yang jabarin. Tapi untuk Kang sendiri lebih memilih untuk sulit ditebak. Oke, siap. Terus yang kedua. Lebih mencintai atau dicintai? Oh, filosofis ya. Mencintai lah, mencintai. Mencintai. Bukannya lebih enak dicintai, Kang. Banyak ilmunya kalau mencintai itu. Tapi banyak sakitnya, Kang. Oh, ya itu. Sakit kan karena ilmu. Sakit karena ilmu. Maksudnya, sakit dapet ilmu. Sakit dapet ilmu. Jadi lebih baik mencintai. Terakhir nih, Kang. Risk taker atau safe layer? Oh, ini depends. Tergantung apa field-nya. Tapi... Tergantung konteksnya. Nah, tergantung konteksnya. Tapi lebih sering biasanya... Kalau hidup ya, risk taker lah. Risk taker. Kenapa pilih risk taker? Karena jalan itu bisa gak ketebak aja gitu. Oh, output itu bisa macem-macem. Ya, tapi kan itu jadi berdampak juga ke kita. Makanya. Kalau gagal kan? Kalau kita sendiri gagal sih, gue gak masalah. Cuma kalau lagi tim, makanya baru... Oh, justru akan lebih memikirkan tim. Untuk Kang Harga sendiri gagal gak jadi masalah? Ya, gak jadi masalah kalau sendiri sih. Oh, tapi pernah gagal kan? Oh, sering. Oh, sering. Tahan dulu, nanti kita bahas kan. Wah, ini yang jadi pembahasan gitu ya. Bagaimana bisa tetap survive untuk sukses seperti ini gitu ya. Nah, oke. Tapi kembali lagi nih, Kang. Jadi, saya tuh percaya banget gitu ya. Apapun profesinya, kita tuh bisa belajar dari orang tersebut. Contoh misalkan, Kang sukses sebagai seorang musisi. Meskipun saya disini seorang yang memang berkarir gitu ya. Kalau Akang sebagai role model, harusnya saya bisa belajar dari Akang sebetulnya. Ketika memang prinsipnya kita tahu. Contoh kayak gini, Kang. Tenzing Norgai. Jadi, Tenzing Norgai ini seorang pemandu. Pemandunya Edmund Hillary. Jadi, Edmund Hillary ini adalah orang yang pertama kali mengijakan kakinya di puncak gunung tertinggi. Oh, wow. Mount Everest. Everest, ya. Nah, tapi ketika diwawancara si Tenzing Norgai gitu ya, dibilang sama wawancaranya. Kamu kan Tenzing Norgai, kamu pemandunya. Yang namanya pemandu kan kalau berjalan pasti lebih dulu kan. Dibanding yang dipandu. Kalau kayak gitu berarti, lu dong yang pertama kali menginjakan kaki di puncak gunung gitu. Bukan Edmund Hillary. Tapi tiba-tiba si Tenzing bilang kayak gini. Betul. Saya memang pemandunya. Dia bilang gitu, Kang. Saya memang pemandunya. Saya lebih dulu berjalannya. Tapi ketika selangkah lagi, mau menuju puncak tertinggi, saya persilahkan Edmund Hillary lakukan. Wow. Dan seketika, di situ ditanya lagi sama wartawan. Kenapa lakukan seperti itu? Ya, karena itu cita-cita dia. Bukan cita-cita saya. Bayangkan dari seorang pemandu, Kang. Bayangkan dari seorang pemandu, tapi bisa menginspirasi banyak orang. Termasuk di industri perusahaan gitu ya. Di pemerintahan, dimanapun itu. Kadang para leader itu, tiru tuh Tenzing Norgai. Seorang pemimpin yang tidak berbicara tentang aku, tapi berbicara tentang kita gitu. Nah, istinya betul. Nah, kita pun, saya pun disini percaya, meskipun Kang seorang musisi, tapi siapapun orangnya, profesi apapun, harusnya kita bisa belajar dari kesuksesan Kang. Kita ambil prinsipnya. Dan sekarang kita pengen bedah. Gak apa-apa dibocorin keberhasilan Kang? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa dong. Itu logisi yang bisa dibagi-bagi. Mantap, mantap, mantap. Oke, langsung aja lah pokoknya Kang. Sekarang saya pengen nanya. Oh, udah selesai ini pertanyaan cepatnya ya? Pertanyaan cepat udah selesai Kang. Oke, oke. Oke, kita berpikir dari pemikiran yang berbeda Kang. Sebetulnya game itu tidak lebih susah Kang. Karena yang paling susah sekarang. Yang paling susah ya Kang? Iya. Tuh, oke tapi bisa gue jawab lambat ya. Jawab lambat. Oke, siap. Mungkin berangkat dari ini dulu Kang. Apa itu? Arti sukses bagi Kang apa sih? Oh, arti sukses. Sukses. Aduh. Kalau dalam, sebenarnya kalau dalam konteks kecilnya ya kalau gue, apapun kalau misalnya kita kasih satu target terus achieve gitu, itu sebenarnya udah sukses juga gitu. Udah sukses juga. Kalau menurut gue sih itu udah sukses. Apapun itu. Yang penting kan kayak kita bisa mencapai target yang kita taruh. Jadi, Kang itu merasa ketika orang itu bisa mencapai sebuah target yang sudah dia tetapkan, maka bisa dibilang dia sukses. Karena kan sebenarnya kalau sukses itu banyak ini ya apa, point of view-nya ya. Tergantung kan orang bilang, dia bilang, ah segini udah sukses. Yang ini bilang, ah segini sih belum sukses. Jadi, pusing nanti. Kalau gue sendiri sih gue bilang, pokoknya gue taruh target, gue nyampe, oh sukses. Oke, cari sukses lainnya lagi. Itu kan. Iya, iya, iya. Mantep. Artinya berarti sukses bagi Kang adalah ketika dia punya target dan bisa mencapainya. Iya. Tapi pertanyaannya adalah, pernah gak sih Kang menetapkan sebuah target? Gak nyampe. Gak nyampe. Oh, sering. Ah, yang paling akan inget kira-kira apa? Salah satu ya, salah satu ya. Ini ada, oh album, album. Waktu itu pernah album kok. Jadi, ingat banget waktu itu album. Abis album Hari Yang Serah itu apa sih? Oh, sebuah nama, sebuah cerita. Sebuah nama, sebuah cerita. Ada beberapa lagu yang, jadi kayak the best itu sebenarnya konsepnya. Terus ada tiga lagu baru. Tiga lagu baru. Waktu itu di, kalau gue sendiri udah targetnya, wah ini bisa hits nih. Hitsnya mungkin, ya, euforianya segini atau apa gitu. Cuman itu dia. Kadang-kadang yang paling, yang gue ingat itu waktu itu, ada musisi lain yang pada saat bersamaan juga bikin karya. Dan itu yang lebih berdampak. Nah, itu yang kadang-kadang kita udah set up semua gitu, kayak sesuai keinginan kita. Wah, gini-gini, ternyata ada orang lain bikin sesuatu yang lebih besar. Di situ, Kang, ekspertannya kalah. Gak capai targetnya gitu. Gak capai target. Terus perasaan apa yang muncul pada saat itu, Kang? Yang muncul, berarti mesti bikin lebih bagus lagi, next-nya. Oh, gitu? Sesimpel itu, Kang? Ya, harus sesimpel itu, karena kan kira-kira gak boleh. Kalau menurut gue, Galau lama. Energi itu, Kan lumayan ya. Gita untuk. Ya, buat dapat energi, Itu lumayan capek juga sebetulnya. Ngumpulinnya gitu. Dan kalau di, Diabisin buat sesuatu yang, Istilahnya kurang perlu, Itu kan sayang. Jadi kayak, oke, Gak berhasil, oke, siapin dulu istirahat bentar, Siapin lagi yang baru deh. Tapi orang juga sebetulnya kan pengennya seperti itu. Tapi kan kebanyakan orang ketika gagal, Tidak sesuai ekspektasi, Kan sulit, Kang. Itu mesti dilatih kayaknya. Latihannya gimana? Latihannya mesti sering-sering gagal. Tepuk sering-sering gagal. Tapi jangan yang gede-gede gagalnya. Oh, yang gede-gede. Ya, ya, ya. Oh, gitu? Ya, ya. Tapi aku juga ngalamin, Kondisi dimana, Tepuruk dan itu cukup lama gitu. Untuk bisa, Rilisnya itu gitu. Ngalamin, ngalamin pasti. Kayaknya, Makanya bagus ya kayak kita baca pengalaman-pengalaman orang lain. Biografi orang lain. Biografi orang lain. Kita lihat orang sukses. Kan yang ini mungkin ya, Ini salah sedikit pemikiran gue. Zaman sekarang, Kita jarang dikasih lihat proses kayaknya di sosial media ya. Kita selalu dikasih lihat orang yang udah, Ya, kalau belum lihat gitu kan di sosial media, Orang yang udah mapan, Segini banyak kekayaannya, Bloss, segala macam. Tapi, Prosesnya jarang dikasih lihat. Berapa kali dia gagal. Kalau dulu kan sering, Bukan dulu ya, Mungkin karena trendnya sekarang lebih kasih lihat yang kesananya, Sebenarnya sekarang juga kalau mau dicari sih ada aja tuh. Kayak pengalaman, Beberapa pengusaha yang berapa kali gagal, Sampai, Naik ke atas baru gitu. Jadi, Kayak gue bilang sebenarnya, Yang instan itu tuh jarang banget loh. Pasti mereka berdarah-berdarah gitu, Sebelum naik ke atas. Cuman sekarang tuh kayaknya dikasih lihatnya yang udah, Yang udah ininya aja gitu. Dan terkadang yang instan itu, Dia instan juga untuk kembali anjlok ya. Biasanya. Biasanya kayak gitu gitu ya. Biasanya. Iya, iya. Dan kadang juga ada penelitian juga kan. Yang, Pernah denger gak Kang? Yang memang dia orang kaya, Tapi dimiskinkan. Orang miskin dikasih kekayaan. 10 tahun yang akan datang. Nah. Yang kaya jadi kembali miskin. Yang dikasih kaya jadi kembali miskin. Tidak ada ilmunya. Iya, Karena instan dia dapet uangnya gitu ya. Dan yang kaya dimiskinkan, Dia kaya ada lagi. Bisa kaya gitu ya. Ya, ditau caranya udah. Tapi kenapa begitu penting proses Kang? Saya, Saya kan pernah tuh podcast sama orang Jepang gitu ya. Kebetulan, Direktur Vinilun juga. Dia bilang karena, Saya tuh kadang gak penting tentang hasil. Yang penting proses. Hasilnya jelek juga. Kalau prosesnya bagus, Kadang saya diapresiasi sama bos saya. Dia bilang kaya gitu Kang. Tapi kenapa? Bukannya orang tuh mencari hasil, Bukan proses. Saya sih mikir hasil. Gue kalau mikirin itu ya, Kadang gak ada yang benar, Gak ada yang salah. Jadi, Kadang-kadang di beberapa situasi, Memang juga diperlukan yang penting hasil. Kadang-kadang di beberapa situasi, Yang pentingkan proses. Tapi kalau gue kan lebih ke pribadi ya. Karena kan dampaknya itu kan bisa nanti-nanti. Kalau gue pentingin ke diri sendiri, Gue pentingin proses sebetulnya. Karena disitu bisa diambil banyak hal kan gitu. Kayak tadi, Kalau hasilnya mungkin, Kadang-kadang beruntung. Kalau pas lagi gak beruntung gimana? Untung ya. Tapi ada konteks gak kan? Misalkan, Oke, Kalau dalam konteksnya seperti ini, Saya lebih memilih proses. Tapi kalau dalam konteksnya seperti ini, Saya lebih memilih hasil. Ada contoh? Ini dia. Gue tuh banyak juga kekurangan sebenarnya. Jadi, Maksudnya kayak, Kayak ada beberapa hal yang, Walaupun pada saat itu, Udah yang penting hasilnya nih gitu. Gue tau juga, Ini penting memang hasil. Ini proses nih, Dikerjain juga, Percuma juga nih gitu. Cuman, Emang gue seneng aja, Ngerjain prosesnya gitu. Jadi kadang-kadang gak efisien gitu. Tapi gue nikmatin aja. Oh justru ada. Orang yang menikmati sebuah proses. Iya. Oh gitu. Kenapa gue masang ganda memang? Kalau gak kan langsung aja beli mainannya. Ya udah jadi. Iya, iya. Bener, bener, bener. Bagaimana menghadirkan, Supaya orang nikmat terhadap sebuah proses? Wah, Itu gue gak bisa jawab. Itu kayaknya bawaan lahir itu. Kalau gue, Kalau gue ya. Akang dari, Tiorok Berem gitu. Akang memang menikmati sebuah proses. Iya, gue seneng aja. Dari, Gue inget ya waktu, Kapan gue mulai sadar gitu. Gue mulai sadar. Gue pernah dibawa, Makan malam nih, Satu keluarga makan malam. Terus, Pas lagi, Di sana, Memang di restoran itu ada, Ada, Ada program, Yang, Kalau misalnya, Dia kasih puzzle. Kalau puzzle selesai, Dapat bonus makanan apa. Gitu. Sepanjang makan malam itu, Yang gue urusin cuma puzzle-nya doang. Gak makan-makan. Makan dulu, Makan dulu gitu gak. Penasaran, Nanggu. Iya, Gitu. Jadi kayak, Tendiri memang gue menyenangi itu. Oh, Oke, Oke. Prosesnya. Dan bahkan termasuk ke dalam, Dunia musik juga sama seperti itu. Dalam karya juga sama. Akang menikmati prosesnya. Kadang-kadang, Cuma bedanya musik itu, Memang berkelanjutan ya. Karena kalau misalnya, Kayak gue bikin Gundam lah gitu. Kan prosesnya dinikmati. Begitu udah jadi kan, Gue bingung mau ngapain ya. Yaudah gitu aja. Tapi kan kalau musik kan beda ya, Prosesnya dinikmati, Begitu jadi, Kita mesti kerja lagi. Tour dan segala macam. Ada proses berikutnya lagi, Proses assembly crew, Proses macam-macam deh. Tapi Akang nyadar gak sih, Ketika kita fokus pada sebuah proses, Itu cenderung lama, Akang? Iya memang itu. Makanya orang bilang, Lu kerjanya lama banget, Real. Oh serius? Iya. Tapi konsekuensinya berhasilnya, Lebih tinggi potensi berhasilnya. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Kayak gue bilang tadi kan, Oh ada dua nih. Ada dua nih. Yang pertama yang tadi, Bikin album, Udah abis itu, Ternyata ada yang bikin lebih bagus lagi. Jadi, Itu terus, Itu udah faktor eksternal sih sebenarnya. Makanya kayak, Yaudah, Yang penting udah secukupnya. Udah sekuat tenaga. Terus kayak, Pandemi nih. Jadi album terakhir, Album terakhir itu kita bikin album, Lumayan lama itu. Prosesnya dari pertama kali, Presiden Jokowi belum dipilih. Karena, Idenya itu, Eh sorry, Bukan yang itu. Album beda lagi, Beda lagi. Beda lagi, Itu second chance. Ini tiga tahun. Jadi prosesnya tiga tahun. Sampai, Kita bilang, Sorry kan, Masuk proses tiga tahun itu apa? Proses pembuatan album. Pembuatan albumnya. Tiga tahun, Sampai, Gak dapet-dapet, Soalnya lirik yang gak dapet, Pengennya dapetnya bagus, Udah kan bisa ditulisin sama orang lain yang ini. Enggak, Yang satu ini mesti ditulis sendiri, Blah-blah-blah, Pokoknya segala macem. Sampai, Waktu itu, Kayak, 6 bulan mau libur dulu, Sama sekali gak ada manggung. Mesti, Kerjain album ini, Udah segala. Itu semuanya udah, Udah puasa lah istilahnya. Pokoknya, Libur, Yang gak punya tabungan, Saya anak sendiri, Gue bilang. Karena harusnya cukup ya, Gitu. Jadi, Libur udah, Udah selesai, Albumnya, Wah, Udah oke nih, Oke, Ini album udah selesai, Kita launching, Abis itu kita tour ya, Karena waktu itu udah ada tour, Sekitar 80 kota. 80 kota. Wah, Udah. Kan sesuai rencana dong, Dikerjain lama, Yang penting bagus gitu. Mungkin baru tiga, Baru dapet tiga kota, Abis itu pandemi. Jadi kan udah beda lagi tuh, Kayak waktu itu, Mendingan waktu itu, Gue cepet-cepet beres ini kan, Abis itu sempet tour dulu gitu. Jadi, Ya, Gak tau ya, Maksudnya, Kalau bikin prinsip tuh susah juga, Karena kehidupan orang beda-beda kadang-kadang. Cuman kalau gue menyenangi ini, Udah. That's it. Tapi, Tim Akang semuanya, Ngikut. Dengan, Waktu itu? Iya. Waktu itu mungkin mereka terpaksa ngikut kayaknya. Terpaksa. Karena kan, Memang nungguin hasil yang gue tuliskan gitu. Iya, Sedangkan kalau dibilang kayak, Ada yang bisa ngerti nggak? Kan nggak bisa juga, Karena ada warna dan segala macam gitu. Jadi terpaksa mesti ngikut. Waktu itu ya, Gue bilang, Ya memang ini jalan satu-satunya kayaknya, Caranya gitu. Cuman ya itu, Akhirnya kayak, Udah selesai, Abis itu pandemi, Jadi kayak, Oh, Gak sesuai orang sana semuanya. Yes. Juga, Kacau sih sebetulnya. Kalau gue bilang. Dan itu gimana? Tingkat galau-nya tinggi nggak? Dikit lah. Dikit. Karena kan waktu itu lebih ke, Oke, ini pandemi semua orang, Gak bisa kerja. Abis itu kita mesti gimana. Abis itu pandemi juga, Ada info-nya juga kan, Macem-macem gitu kan. Ini, Waktu itu dipikirin cuman, Oke, Walaupun kayak begini gimana, Tetap kita masih bisa kerja nih. Itu aja sih. Kalau udah mikirin kayak galau gitu, Makin capek. Oh iya malah, Makin capek ya? Makin capek. Mendingan energinya buat mikirin solusi. Iya kan? Oh iya benar. Capek untuk, Cuman yang susah adalah orang yang baperan. Kalau yang baperan, Kadang dia harus mikirin dulu. Boleh lah sebentar, boleh. Orang kalau capek kan istirahat dulu bentar, Berserah jalan lagi. Oh justru dengan istirahat ya? Iya. Untuk berilis itu ya? Bisa. Oke. Sekarang dulu bentar lah. Kalau dipaksain terus juga ya, Mungkin bisa melordak juga kali ya. Iya. Itu masih penasaran nih Kang sebenarnya, Masalah ketika Akang gagal, Tapi Akang masih tetap bisa, Move-nya tuh cepat gitu ya. Ini apa gitu? Selain hanya, Sekedar tadi Akang, Oh ya mungkin istirahat sejenak. Terus mungkin mikirin sesuatu yang kayaknya, Ini bisa lebih berhasil deh, Mikirin yang selanjutnya lagi. Apa next-nya gitu? Mungkin ada lagi kira-kira apa gitu? Kontemplasi sih ya kontemplasi. Kalau kita sering kontemplasi, Berarti itu dari pengalaman semuanya. Semuanya dari pengalaman. Jadi ada di mana masanya, Di mana gue juga ini apa, Meratapi kesalahan gitu. Ada juga masanya gitu. Satu, dua, tiga. Terus kalau dipikir-pikir kan, Oke, Yang mana yang lebih Menguntungkan nih buat diri sendiri? Yang mana, Oh kalau gini oke, Kadang-kadang kita ada sisi melankolinya ya. Yang kayaknya, Wah, Mesti dinikmati. Di hayati. Mesti apa gitu. Terus di beberapa kali, Beberapa kali akhirnya, Ah, Nggak kayaknya solusi paling benar tuh, Kalau ada masalah seperti ini adalah yang ini ya. Jadi, Nggak instan juga terbentuknya, Si karakter itu gitu. Jadi memang mesti ada hal-hal yang dialami lah. Atau mungkin tadi Akang bilang, Ya harus ngalamin sering gagal. Soalnya sejauh ini yang gue baca juga kan, Misalnya baca biografi A, B, C, Kayaknya yang mereka, Yang gue alamin malah, Itu kayaknya kayak baru 20% Daripada kegagalan yang mereka alamin kayaknya gitu. Kayaknya, Oh berarti memang orang-orang hebat ini. Ah, Oke. Justru kadang, Kalau kita belum mengalamin kan, Susah juga karena rentan waktu oleh wak, Rentan waktunya ya. Ada rentan waktunya. Mungkin tadi Akang bilang ya, Sering-sering baca buku mungkin ya. Atau sering-sering tau. Itu yang gue senang dari buku itu ya. Kayak, Ada satu orang gitu, Dia hidup selama 60 tahun misalnya gitu. 60 tahun. Terus dalam 60 tahun itu, Dia coba ringkas dalam satu buku. Yang lu bisa baca 3 hari. Jadi kan lu bisa baca pengalaman orang 60 tahun dalam 3 hari doang kan. Itu kan, Sangat-sangat efisien ya. Iya, iya, iya. Jadi di saat kita galau itu ada pembelaan. Ah, tenang dia juga lebih gagal dia. Lebih efisien gitu. Daripada lu coba mengalamin juga pengulangan gitu. Ngapain. Iya, iya, iya. Dan kita juga bisa ngeris dengan cara seperti itu tadi. Iya. Dia juga bisa lebih dari kita. Tapi dia bisa resilient. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Oke, menarik. Nah sekarang bicara tentang sebuah kesuksesannya kan. Ya. Kalau Akang sebetulnya sukses sekali sih ya udah powerful sih harusnya gitu ya. Tapi ini kok berkali-kali. Saya ngeliat band-band gitu ya yang masih aktif. Kayaknya cuma Akang aja yang masih eksis. Ya itu tadi. Karena kalau kita nganggap sukses itu kayak ultimate goal. Nanti takutnya kalau udah nyampe sini gak tau mau ngapain loh. Itu tantangan aja. Jadi makanya kayak sukses itu ya kecil aja. Satu, 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 satu gitu. Yang penting terus jalan. Iya, yang penting terus jalan. Karena setau gue tuh gini kan ada. Kalau orang itu disebut tua. Itu bukan karena usianya. Orang itu disebut tua kalau dia mulai membicarakan masa lalu. Terus-terusan membicarakan masa lalu. Oh dulu gini, oh dulu gitu, oh gitu. Orang itu masih muda kalau dia terus-terusan membicarakan masa depan. Jadi makanya kalau mau terus jiwanya muda kita mikirnya ke depan. Terus aja gitu. Oke, apalagi mau dibikin. Oke, apalagi mau dibikin gitu. Menarik nih. Karena waktu terus berjalan maju, bukan mundur. Sedangkan waktu kita dipengaruhi untuk memikirkan masa lalu. Capek, ngapain. Tapi bukankah boleh juga untuk kita memikirkan masa lalu kan? Untuk berupaya supaya masa depan kita lebih cerah. Iya, itu kan konsepnya kayak sejarah ya. Kenapa? Kan ada orang juga yang gak ngerti, bukan gak ngerti, sorry. Ada orang juga yang gak setuju ngapain sih belajar sejarah gitu kan. Capek-capek mikirin yang udah lewat gitu. Tapi kan ada yang poin yang bisa diambil. Jadi mungkin kalau yang di belakang itu ambil poinnya aja yang bisa diambil gitu. Jangan dinikmatin, nanti kan jadi. Oh, iya bener-bener. Ambil poinnya aja. Ambil poinnya aja. Wih, semantuk. Tapi kembali lagi Kang. Jujur sih, saya yakin ini bukan tentang saya saja, tapi mungkin banyak orang juga berpikir yang sama. Akang itu dengan Noah yang memang melekatkan, karena memang Akang disitu gitu ya. Itu tuh konsisten loh Kang. Konsisten terus ada gitu. Keberadaan itu terus ada gitu. Nah, kan keberadaan terus ada itu memang dia harus selalu ada karya. Kalau gak ada karya, ya termasuk kalau misalkan bikin sesuatu yang, apa, bikin sesuatu yang supaya viral juga bisa aja. Tapi justru akan aranya lebih ke positif. Dan kadang itu sulit kan untuk aranya ke positif supaya terus viral gitu ya. Kalau yang negatif mah gampang gitu ya. Kita lihat berita juga kan banyak untuk orang viral tuh dengan cara yang negatif supaya lebih cepat gitu ya. Tapi untuk yang positif tuh agak kurang. Karena orang pun melihatnya agak kurang tuh tontonan seperti itu. Nah, gimana kok Akang bisa menghadirkan terus seperti itu tuh gitu? Nah, itu tadi maksudnya kan sebenarnya hal yang kayak gitu tuh cuma butuh waktu sedikit lebih lama aja ya. Maksudnya kayak mau viral yang positif sama viral yang negatif itu kan misalkan oke negatif. Nah, mungkin gak semua orang juga. Mungkin dia lagi sial aja kalau kena viral negatif ya mungkin. Kita gak boleh mikir yang ini. Oh iya, oke. Bukan dibikin. Katakanlah yang bukan dibikin itu kan mungkin sial. Kalau yang dibikin mungkin ya itu tadi. Bikinnya karena gampang tadi. Jadi cepat juga berlalu aja kan kayak lu bilang tadi. Cepat berlalu aja juga. Nah, kalau mau yang bagus mungkin butuh waktu sedikit lebih lama. Jadi mesti persisten, konsisten. Itu aja sih kan nih. Bisa gak percaya sih kalau Okang bilang membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Karena kalau sedikit lebih lama ada jeda untuk kosong. Artinya ada jeda dimana Okang itu tidak terekspos. Tapi ini terekspos terus. Nah, ini gimana nih? Ayo, ayo. Bang, karasi ya kan? Enggak, karena gue memang gak pernah berhenti mikir sebetulnya. Gak pernah berhenti mikir. Enggak pernah berhenti mikir. Dan kebetulan gak tau mungkin kalau gue bilang ada sedikit, bukan sedikit ya. Mungkin banyak lucknya gitu. Karena kan kalau exposure itu, untungnya kalau di gue yang gue liat kan ada exposure di musik. Ada exposure di hal-hal lain. Kayak misalnya kemarin tuh gue bikin-bikin kayak gini kan exposure juga sebetulnya gitu kan. Jadi, kalau mungkin gue stuck di musik terus juga pasti ada jedanya. Karena kan gak mungkin susah untuk maintain musik terus gitu. Di luar pun pasti ada jedanya juga. Musisi luar tuh pasti ada jedanya. Jadi, gue bilang karena ada dinamika itu ya. Ada dinamika, oke kadang-kadang orang liat gue di musik, kadang-kadang liat lagi naik motor, kadang-kadang liat di DIY kayak kemarin. Kadang-kadang liat lagi Gundam, segala macem. Jadi, itu mungkin yang bikinnya. Jadi, ya karena gue banyak yang dikerjain sih sebetulnya. Karena itu kayaknya. Artinya jangan pernah fokus pada satu hal. Kalau gue sih senangnya gitu. Akang lebih senang kayak gitu. Senangnya kayak gitu. Karena jangan-jangan yang membuat AKX itu, jangan-jangan bukan karena musiknya saja. Jedanya itu, di saat Akang lagi bermain apa, naik lagi tuh, Red. Kalau gue sih percaya gitu. Yang penting kalau gue tetap berkecimpung di dunia kreativitas. Itu aja. Karena kreatif yang lain, kayak ini kreatif musik, ada kreatif karya seni yang lainnya. Itu saling memancing satu sama lain kalau gue bilang. Memancing gimana maksudnya? Katakanlah, dulu ada beberapa hal yang sering gue lakuin ya. Ini kalau lagi stuck nih, bikin lirik gitu. Aku sambil ngerjain Gundam aja gitu. Ngerjain Gundam, kan otomatis itu otaknya lagi rapihin, motong-motong. Habis itu kadang-kadang kepikiran lirik. Oh iya. Tulis tambahan, dah. Jadi, atau kadang-kadang kalau lagi ngerjain apalagi ya. Pokoknya, oh kadang-kadang main game dapet juga. Main game juga? Main game, kan gue senang ber. Tergantung gamenya. Tergantung gamenya. Tergantung gamenya. Tergantung gamenya, benar. Tergantung-gantung nanti hal-hal yang bisa. Tapi yang dimainin game yang memang berhubungan dengan seni atau enggak juga? Game itu ya, gue pernah dapet satu ide pas lagi main game perang. Shogun Total War namanya. Itu dari musik yang ada di game itu, ngasih, pas dengerin sambil main kan, eh, kok musik begini ya? Wah oke nih. Coba kita sih, coba kerjain. Jadi, dari mana aja asal memang otaknya di sana gitu. Mungkin kayak lu bilang tadi, kita bisa belajar dari mana aja kan? Yang penting kan awareness itu. Awareness itu kan paling penting ya. Orang bisa ditaruh dimanapun dari titik A sampai titik D. Tapi kalau dia enggak aware sama apa yang dia laluin ya, nol juga sampai D-nya kan gitu. Ah, iya, iya. Benar-benar. Awareness-nya itu ada. Jadi, ya itu kayak kita bisa tiba ilmu dari mana aja asal kita memang mencari kan. Kalau kita enggak cari ya enggak dapat apa-apa juga. Tapi benar juga tuh menarik kan. Jadi, kadang kita ketika stuck dalam satu aktivitas ini, lakukan aktivitas lain, jangan-jangan aktivitasnya ini tuh jadi... Bisa keluar. Karena kebetulan saya juga divinilkan sebagai trainer. Di saat lagi bikin materi, aduh stuck gitu ya. Wah, keluar bentar lah ngerokok ngapain gitu ya. Tiba-tiba kepikiran di sini. Balik lagi, lebih enak. Dibanding fokus, susah gitu. Jangan dipaksain lah kalau udah gitu. Jangan dipaksain ya? Jangan dipaksain. Oh, oke, oke. Apalagi dunia kreatif gitu kalau dipaksain, wah makin kacau ntar. Nah, tapi kembali masuk lagi tentang keberhasilan Akang. Tadi kan kita melihat bahwa Akang selalu eksis nih. Dan dinilai selalu positif gitu ya. Dikit-dikit apa yang Akang lakuin itu... Yang sederhana aja bisa jadi viral gitu. Bisa kayak gitu gitu ya. Nah, menurut saya, oh, powerful banget gitu. Bisa kayak gitu. Tapi untuk Akang sendiri nih. Akang merasa, sampai saat ini. Dari sekian banyak pencapaian. Pencapaian yang mana yang paling kayaknya ini wow banget. Kalau tadi berangkat dari proses. Karena Akang menghargai sebuah proses. Mungkin yang effortnya besar banget. Atau dari aspek apa. Yang jelas ini kayaknya kesuksesan yang paling tinggi menurut saya. Sampai saat ini. Wah, kalau dibilang kesuksesan yang paling tinggi gue gak pernah set standar itu. Belum sih. Belum nanti kita lihat nanti kali ya. Karena kan tadi bilang ya. Selalu yaudah jalanin ada project ini, jalanin ada project ini. Satu persatu kerjain. Yang penting jangan pernah putus. Yang penting jangan... Itu tadi selalu lihat ke masa depan. Selalu lihat ke depan terus. Kalau lihat ke belakang lo mulai tua berarti. Oh iya. Jangan lihat ke belakang karena cepet tua. Ngomonginnya ke belakang terus susah bentar. Iya sih. Karena manusia itu gitu loh. Ketika kita fokus pada satu hal, yang lain diabaikan. Kalau kita lagi fokusnya untuk main game. Maka yang lain diabaikan. Orang ngajak ngobrol juga kita abaikan. Ada bubble ya. Ada bubble-nya. Sama. Kalau kita lagi ngerjain sesuatu juga gitu ya. Fokus ke masa depan. Maka kadang masa lo juga diabaikan. Jangan-jangan banyak orang gagal fokus ke masa lalu. Entah itu ngingat-ngingat masa lalu pernah berhasil. Atau meratapi kegagalan di masa lalu. Itu yang jadi dia gak fokus untuk solusi. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Perangkap itu. Perangkap. Kadang-kadang ada satu hal yang kita rasa bahwa kita merasa menjadi orang baik karena kita meng-consider beberapa hal yang secara moral itu positif ya gitu. Kayak meratapi. Kayak oh berarti gue menghargai dia karena gue meratapi. Tapi ternyata itu kan perangkap kadang-kadang. Hah? Bisa jadi ya? Ini bisa jadi kalau gue bilang. Ada contoh konkret gak coba kan? Gimana? Contoh konkret? Wah ada banyak, ada banyak. Misal? Ini yang paling sedih sebetulnya. Paling sedih? Enggak. Karena ada beberapa hal yang gak bisa di ini. Kayak misalnya almarhum deh. Almarhum bokap nih. Oh oke. Ada beberapa hal yang gue bilang kayaknya. Oh mestinya gue bisa lakuin nih dulu. Tapi gak sempet dilakuin. Habis itu udah gak ada juga kan. Terus kadang-kadang di dalam sini kayak. Terus mengulang kan. Karena kalau misalnya. Kalau misalnya katakanlah kita gak punya simpati untuk orang ketua kita sendiri. Jadi kesannya jadi negatif tuh. Jadi kayak ada sedikit kayak oh gue menghargai orang tua nih. Gue nginget terus gitu. Tapi itu kan perangkap sebetulnya. Untuk? Instead of doing itu. Kenapa gak fokus on the living? Yang masih ada. Nyokap misalnya gitu. Itu kan. Itu kan itu perangkap tuh. Kayak gitu itu perangkap tuh. Mantap. Wah gila nih Akang ya. Mantap. Oke Kak. Saya jadi grogi ini. Makin sukses kayak gini. Akhir ceritanya dari cara Akang menyampaikan. Dari bobot pembahasannya gitu. Tapi yang membuat Akang seperti ini. Emang Akang punya role model? Wah. Banyak. Emang harus banyak kalau role model? Kalau maksudnya. Kalau role model sendiri ya. Yang satu itu gitu. Itu agak sulit menurut gue. Maksudnya buat nemuin. Karena gue belajar dari banyak hal. Dari yang lebih muda. Dari yang lebih. Katakanlah kalau misalnya di musik. Ada senior-junior gitu. Dari yang lebih junior. Dari manapun gitu. Maksudnya belajar dari junior kan? Ya bisa aja. Kenapa gak? Kenapa gak? Itu tuh. Kalau kadang-kadang ada yang. Kalau gue liat ya. Terlalu menjaga. Ada beberapa orang yang gue liat ya. Agak tertahan proses kemajuannya. Karena ego itu tadi. Ego. Ego yang. Lo ngapain belajar dari yang ini? Belajar mesti dari yang atas terus gitu. Iya. Padahal kan enggak ya. Dari bawah juga bisa. Tapi kalau secara logika. Kadang seolah-olah. Ya kita carilah guru yang memang. Lebih pintar. Yang memang udah terbukti. Berhasil gitu. Tapi kenapa akan memilih ke junior yang. Dari level keberhasilannya aja. Akan lebih berhasil dibanding dia. Ada poin-poin yang saya. Yang dia punya saya gak punya. Yang kita bisa liat itu sebenarnya. Harusnya kita bisa liat itu ya. Kalau kita bisa liat itu sebetulnya itu kuncinya sebetulnya. Ketika ego kita bisa diredam. Iya. Gengsi. Jangan. Jangan sama sekali. Terangkapnya diri itu gitu ya. Jadi makanya kayak prinsipnya kayak tadi. Kita belajar dari mana pun bisa kan gitu. Ya pelajar dari pemandu tadi gitu. Jadi jangan pandang low dulu gitu. Bisa ambil ilmu dari mana aja. Itu kan orang-orang yang aware ya. Beruntungnya kalau aware itu gitu. Harus aware aja sih kalau gue bilang. Bener. Oke. Tapi dari sekian banyak role model Akang. Satu aja. Gak harus selalu dari kancah musisi. Dari siapapun itu. Wah bokap gue. Selain orang tua ya? Selain orang tua ya? Oke. Selain orang tua ya. Siapa yang jadi role model Akang kira-kira? Waduh banyak banget. Banyak banget. Maksudnya gue ngambil satu dari baca buku. Kebanyakan dari baca buku sih sebetulnya. Kebanyakan dari baca buku. Atau mungkin gini aja deh kamu. Dari sekian banyak. Jangan-jangan memang sama lah katakanlah dari bobotnya. Tapi mungkin bisa sebutin satu aja kira-kira ada yang jadi role model. Susah ya memang. Agak susah. Agak susah karena kayak gue ingat. Itu tadi. Pertama kali gue belajar masalah sabar itu. Gue baca buku The Impossible. Just take a little up. Aduh gue lupa lagi buku yang sanggih lama. Pokoknya hal yang mustahil itu. Hanya butuh waktu sedikit lebih lama. Hal yang mustahil itu hanya memerlukan waktu sedikit lebih lama. Ya gitu. Gue baca buku itu kayak. Jadi kan role model gue begitu aja apa ya. Iya bener bener bener. Tapi dapat pembelajaran apa dari situ kan? Itu tadi. Ada karya apa yang pada akhirnya menetas gara-gara membaca buku itu? Gak di karya sih. Lebih ke karir kali ya. Oh oke karir misalnya. Lebih ke karir. Jadi kayak gimana kita lebih resilient gitu. Kayak aduh ini gak mungkin nih gitu. Itu lebih jarang ditemui gitu. Karena oke kasih waktu sedikit lagi. Kerjain lagi. Kasih waktu sedikit lagi kerjain lagi. Aku ingat tuh buku itu mulai pengaruh kayak. Gue ngerjain gambar waktu itu. Ngerjain gambar gitu kan. Wah kayaknya jelek nih. Oke simpan dulu deh. Besok kerjain lagi. Besok kerjain lagi. Sehingga belum oke. Besoknya lagi kerjain lagi. Akhirnya kayak sampai 5 hari. Oh iya ya. Bagus nih. Oh iya gak ada yang instan. Gak mungkin lo kerjain tiba-tiba langsung jadi bagus sih. Proses. Kadang-kadang orang juga suka lupa itu. Kita, gue, kadang-kadang teman-teman yang lain juga gitu. Kita kayak misalnya kita lagi ngerjain satu lagu nih. Aduh kok gak bagus ya gitu. Padahal ngerjainnya baru sehari. Terus kita lupa. Kan kita bandingin tuh sama lagu-lagu kita yang ini ini. Kok ini bagus ya. Terus kita lupa. Oh iya ngerjainnya waktu. Itu kan ngerjain lagu ini. Berbulan-bulan ya gitu. Suka lupa sama itu prosesnya bahaya kan gitu. Tapi dengan waktu yang lebih lama itu justru ya itu konsekuensinya tadi. Makanya tergantung situasi ya. Kalau lo ngomong sama orang bisnis kan beda lagi ya. Iya. Time is money. Dan kadang-kadang kita suka takutnya kayak gitu. Tapi jangan-jangan sama kayak Akang tadi kan. Kenapa tuh? Atau mungkin ada pengalaman Akang juga yang mirip seperti itu. Kita udah bikin. Ternyata udah keduluan sama mereka. Ide. Ya itu dia bahaya kan. Ya kan ada banyak yang kita bisa ambil dari Tesla, medicine gitu kan. Bisa dilihat kan. Cepet banget. Jadi maksud gue terlalu banyak variannya di hidup ini ya. Variasi itu terlalu banyak. Oh iya iya. Jadi kadang-kadang kalau gue mau menetapkan ini untuk ini kan gue ngomong buat orang banyak nih. Iya bener. Sebenarnya agak bahaya juga kalau gue mau kasih satu statement yang harus begini gitu. Karena tiap orang kayaknya beda-beda. Karena untuk bisa mencapai sebuah keberhasilan itu ya banyak cara. Bisa dengan cara Akang ya mungkin lebih idealis mungkin ya. Ya mungkin bisa dibilang kayak gitu kali ya. Bisa kayak gitu ya. Asal jangan dibilang lebih apa males aja sih sebenarnya. Itu mas Pakal ya. Boleh ya untuk jadi saran. Kalau males itu emang ngaco. Ngaco ya bener. Yang ada istirahat sebegini Akang. Ya. Meskipun apa bedanya kan istirahat sejenak dengan males ya. Tergantung dulu gitu ya istirahatnya itu dipakai buat apa ya. Oke menarik-menarik Kang. Tapi kembali lagi sih. Ketika Akang sudah seberhasil ini gitu ya. Apa sih ketakutan Akang sebenarnya? Ketakutan ya? Sudah berada di posisi sekarang. Ya ketakutannya sebenarnya kalau gue gak punya visi lagi ya. Bingung tuh. Ya gue takut kayak sekarang nih ntar gue tua ngapain ya. Kayaknya gue mesti kerja terus nih kayaknya. Tapi kalau itu kan sebetulnya ada dikendali Akang. Ya. Yang di luar kendali itu kita udah gak bisa. Oh justru kita gak usah memain di situ. Ada yang bener-bener di luar kendali kita kan. Nanti lu kalau misalnya gak bisa dempatin itu. Itu kayak orang itu tuh. Kayak orang yang takut naik pesawat. Tuh gak? Gimana tuh ceritanya? Naik pesawat takut jatuh. Ya kalau udah naik ke atas sih udah pas raja kali. Oh iya. Mas harus buka bintu terus. Itu ada beberapa yang kita memang bisa kendaliin. Ada beberapa yang kita memang gak bisa kendaliin. Kita mesti tahu itu juga gitu. Kalau gak nanti bahaya juga kan. Dan kita harus fokus terhadap apa yang bisa kita kendali. Iya betul. Dan ketakutan Akang adalah sesuatu yang ada dalam kendali Akang sendiri. Iya. Lebih ke sana. Lebih ke sana. Karena itu kan masih tanggung jawab gue sendiri kalau yang dalam kendali gue kan. Iya bener-bener. Iya ngapain kita bermain di ranah orang. Atau di ranah yang bukan kuasa kita gitu ya. Entah itu orang atau Tuhan gitu ya. Iya betul. Oke. Selain takut gak punya karya apa? Kayaknya cuma itu. Lebih ke takut ke apa yang terjadi sama diri sendiri maksudnya. Motivasinya jangan sampai hilang. Apinya dijaga harus tetap ada terus gitu. Itu aja yang ditakutin sebetulnya. Jangan sampai faktor-faktor eksternal bisa ganggu itu. Karena sebenarnya kalau kita sendiri kuat apapun faktor eksternalnya harusnya kan bisa dibendung ya. Biar lebih kebayang lagi Kang. Oke. Kayak gimana Kang? Faktor eksternal tuh oke. Ini jaman social media apalagi ya mungkin. Oke. Banyak orang itu buang sampah sembarangan di social media sebetulnya. Ini emosi negatif, kebencian, frustasi, segala macam itu banyak dibuang di sana gitu. Nah kita itu mesti pintar-pintar milih yang mau dimasukin ke dalam sini gitu. Itu kan eksternal ya. Katakan lalu seorang public figure gitu. Katakan seorang public figure. Terus gak mungkin ada orang disukai sama semua orang ya. Gak mungkin. Sama sekali gak mungkin. Pasti ada yang gak gitu. Nah itu kan faktor eksternal tuh kalau ada kebencian yang masuk. Kadang-kadang di berjubah kritik padahal bukan kritik gitu istilahnya. Itu kan juga bikin down mental dan segala macam. Kan kita lihat ada yang bunuh diri malah kan. Sebenarnya kan orang karena gak kuat sama pressure itu gitu. Itu kan faktor eksternal tuh. Kita mesti bisa milah-milih. Yang mana yang sampah, yang mana yang bukan sampah gitu. Masa kalau sampah kita masukin juga dalam sini kan gak apa-apa. Itu menarik banget kan. Saya pernah baca buku Seven Habits. Seven Habits ya. Itu kan kejadian itu kan netral sebetulnya. Kejadian itu netral tergantung kita memaknai kejadian itu. Bisa jadi galau, bisa jadi enggak, bisa jadi apa gitu kan. Kejadiannya sama, hasilnya bisa beda. Tergantung respon yang kita berikan kan. Sebetulnya kayak gitu ya. Sometimes katanya gini kan kayak tsunami itu. Yang bahaya bukan cuma airnya doang kan. Di dalam tsunami itu kan ada barang-barang yang ikut dalam yang kena ngebentur kepala kita gitu. Ah, dan kadang orang gak nge terhadap hal itu gitu. Orang nge-nya terhadap airnya. Tornado deh istilahnya gitu. Tornado yang bahaya kan bukan cuma anginnya doang. Tapi kayak ada seng rumah yang buah gitu. Itu yang mesti dieliminasi. Kadang orang gak sadar terhadap hal itu. Dia sadar terhadap apa yang dia lihat di permukaan. Tornado, wangin. Tsunami ya air. Padahal dalam air ada mobil truk gitu. Tapi kan kadang dalam sebuah masalah, kita gak bisa sadarin itu. Ya, itu yang butuh pengalaman. Itu mungkin ya ngobrol sama orang yang lebih duluan terjun ke hidup gitu. Itu perlunya gitu. Belajar itu mungkin ke yang lebih senior itu mungkin di sana gitu. Apa yang pernah dialami gitu. Mungkin di sana. Karena mungkin, atau baca buku itu tadi gitu. Itu kan mempersingkat waktu kita belajar ya gitu. Gak perlu kita ngalamin dulu gitu. Kita belajar dari orang yang pernah ngalamin. Soalnya kalau gue lihat di zaman sekarang itu, Itu yang rentan sekali sih ya. Banyak orang yang dia mungkin gak mengharapkan atensi itu. Tapi dia melakukan sesuatu aja. Seniman, apalagi seniman. Seniman itu kan kadang-kadang dia, ya dia lakuin aja. Terus dia bikin sesuatu yang bagus, dia lempar ke social media. Habis itu social media mulai suka. Oke mulai suka. Tapi dibalik suka itu kan nanti ada tuh nanti datang yang negatif itu gitu. Kadang-kadang orang gak siap buat itu. Kadang-kadang itu pengaruhnya mereka jadi down. Mungkin Instagramnya dihapus. Atau dihapus gitu kan. Tapi dari tadi Akang bahas terus social media. Karena kita memang eranya sekarang masuk ke sana ya. Emang Akang memandang era digital itu seperti apa sih kan? Kemajuan dong. Kemajuan. Kemajuan kalau menunggu era digital itu. Bukankah untuk Akang yang bermain di ranah entertain. Bermain di ranah entertain justru itu bisa jadi jebakan. Karena banyak orang yang bisa viral. Yang mengalahkan fokus yang harusnya ke Akang gitu. Jadi ke yang lain gitu. Gara-gara social media loh. Ya gak masalah kalau menurut gue. Maksudnya. Oh iya karena Akang juga bisa bermain di sini juga ya. Kita juga bisa. Antara kita mau memandang itu. Kalau kita memandang itu negatif terus. Kita nanti jadi kayak orang antisosial. Yang ngedumel doang akhirnya gitu. Iya kan. Ada beberapa yang cuman kayak ngedumel. Wah ini gini gini gini. Kenapa? Lu bisa gunain itu jadi sesuatu yang bagus gak gitu. Kan itu. Kan tergantung kita aja segala sesuatu gitu. Dan kita perlu kok maksudnya kayak. Banyak hal positifnya. Kalau menurut gue ya dari ini. Cuman. Cuman mungkin. Terutama di Indonesia masih kaget kali. Dengan. Dengan apa. Informasi tanpa batas ini gitu. Iya bener. Dunia jadi kecil banget kan. Dunia jadi di tangan kita gitu. Iya bener. Jadi kecil banget gitu. Itu kan. Mungkin itu yang diperluin buat nanti. Umat manusia bisa pindah planet. Kalian gitu. Akan percaya? Kalau gue? Oh kalau gue percaya. Bisa berapa? Kalau gue percaya. Kalau lu bayangin. Tinggal di tahun berapa ya. Ya seribu lima ratus lah gitu. Oke. Lima belas lah ya. Kan kita kayak ngeliat. Gak mungkin ada manusia bisa terbang di atas. Tapi sekarang semua tiap hari orang terbang tuh naik pesawat. Iya bener-bener. Oh ini mungkin satu hal lagi yang perlu di. Kita itu manusia. Kita itu dibuat untuk survive. Kita dibuat untuk survive. Banyak spesies lain lu punah. Yang kita bertahan lumayan. Walaupun oke dibandingin beberapa. Genome lain ya. Kita mungkin masih muda 250 ribu tahun. Tapi. Kita lumayan survive beberapa banyak hal gitu. Plague dan segala macam. Kalau gue bilang sih. Memang kita dibikin untuk survive. Orang yang religious ataupun gak gitu. Istilahnya yang ini. Ya. Dan. Mau gak mau kan kita memang mesti survive. Iya bener. Kalau kita baca buku kan. Bintang ada umurnya. Pelantai ada umurnya. Udah mesti cabut nanti. Kalau gak mungkin. Mungkin orang secara personal. Memang ada umurnya. Tapi manusia. Karena terus regenerasi. Rasnya. Mungkin gak ada batasnya gitu ya. Harusnya. Harusnya kayak gitu ya. Mungkin itu salah satu tujuan hidup manusia kali ya. Maksudnya ya oke. Bukan secara religious gitu. Tapi kan kita mesti menjaga. Arus tetap ada nih. Ecosistemnya yang ada. Makanya ilmunya mesti turunin terus. Yang turun. Yang turun. Menurut gue ah. Yang turun dari manusia pertama kali gitu. Sampai. Oke katakanlah dari pertama kali mungkin cuma jalan kaki mau kemana-mana. Sampai sekarang bisa naik pesawat. Yang turun kan ilmunya pasti. Ah iya. Sehingga orang terus ada improvement. Improvement dan improvement ya. Kita bekerja sama sebanyak ini untuk kemajuan kita juga gitu. Iya iya iya. Sekarang handphone gampang banget tuh untuk kita touchnya itu gitu. Itu kan kalau harus neken banget ya gak sih kan. Kalau nonton itu deh apa. Iya bener bener. Nonton Star Trek. Kan kayak wah video call. Wah jaman masa depan nih. Masa depan. Sekarang ya biasa aja sih video call. Tahun 60-an gitu kan. Wah gila. Bisa video call bisa gak ya. Beneran gak tuh ya gitu. Iya iya iya. Ternyata kan bisa. Dan hari ini bisa ada. Karena sebelum-sebelumnya ada puzzle-puzzle yang. Karena kita bisa sama. Iya 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 iya. Wuh mantap. Oke nah terus kembali lagi nih kan. Jadi kalau menurut Akang sendiri. Sosial media dampaknya bagi rus generasi ini gimana ya. Wah kalau gue bilang gede ya maksudnya gini. Oke katakanlah untuk musisi. Katakanlah musisi. Oke musik jadi gak terlalu spesial. Karena jadi banyak banget orang yang bikin musik gitu. Jadi karena musik dimana-mana jadi kesannya hal yang sangat. Gak se-special tahun 70-an gitu. Atau apa gitu ya. Tapi kan sebenarnya untuk orang-orang yang. Kalau gue nih gue hidup di jaman sekarang gitu. Kayak oh gue bersyukur banget gue gak perlu. Mesti kemana dulu untuk bisa orang lain dengerin karya gue. Tinggal bikin di rumah abis itu masukin. Itu kan sebenarnya suatu keuntungan ya untuk musisi ya. Terus informasi misalnya. Informasi juga kan kayak wah gila lu kalau mencari satu kata gitu. Aduh gue gak ngerti apaan nih. Atau mau pasang mau pasang apalah gitu di rumah. Wah gimana caranya nih. Ah oke gak bisa dipasang hari ini panggil lu teknisi deh gitu. Kalau sekarang lu kan tinggal masuk ke sosial media kemana ke Youtube atau apa gitu. Caranya gimana sih. Oh gitu. Selesai. Jadi kalau menurut gue sih banyak banget keuntungannya. Cuman apapun itu ya pasti ada yang gunainya kurang efisien. Ada yang gunainya efisien gitu aja sih. Tergantung orangnya juga sih sebetulnya. Ya pasti. Pasti selalu. Bisa jadi yang tadi kata Kang Sedap jadi percik nih. Jangan-jangan yang membuat orang itu merasa sosial media itu jadi hal yang buruk. Karena dia terlambat untuk beradaptasi dengan media itu sendiri. Iya. Gue bilang kayak gitu gak sih? Kita gak bisa salahin orang yang masih muda ya. Masih muda tuh anak-anaknya. Ah iya. Makanya gue bilang menurut gue sih sebenarnya. Harusnya ada yang ngasih tau gimana cara berinteraksi di sosial media. Karena anak-anak yang gak biasa. Katakanlah yang zaman sekarang kan jarangnya anak kompleks. Yang mungkin nih kayak yang masih main di kompleks sama anak-anak seumurannya. Kadang-kadang ada banyak juga yang terisolasi di rumahnya gitu. Gak biasa bersosialisasi dengan orang lain. Terus bersosialisasi di sosial media. Langsung gitu tanpa tau gimana cara berkomunikasi yang baik gitu kan. Jadi banyak kata-kata kasar atau segala macam. Mungkin yang muda itu yang mesti dikasih sedikit. Iya. Ini. Karena kalau kita ngalamin kondisi di mana. Ada sosial langsung. Kalau kita ngomong kayak. Kalau kasar kan gue langsung lihat. Eh dia sedih ya kalau gue ngomongin kasar ya. Oh sorry-sorry ya gitu. Iya 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 benar-benar benar. Tinggal butuh kebijakan-kebijakan yang menyesuaikan dengan zaman sih kalau menurut gue. Kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan sesuai dengan zaman. Karena kan pasti ada yang ngatur dong kita ini. Maksudnya kita gak ada yang ngatur. Karena kita satu negara ini banyak ya. Kan kebijakan itu yang bisa ngatur. Iya benar-benar benar. Jadi kalau ya kalau gue menurut gue itu. Maksudnya sangat menguntungkan sih. Sangat-sangat menguntungkan. Banyak banget yang bisa diambil. Gue salah satu yang sangat merasakan keuntungannya dari internet dan sosial media. Akan merasakan betul itu. Cuman balapan aja nih. Balapan antara yang mau gunain secara efisien sama yang gak efisien. Kayaknya lebih mungkin kalau kita rasa agak. Kok gini ya? Mungkin lebih cepat yang gak efisien untuk menggunakannya. Ya kita mesti imbangi gitu. Yang merasa bisa mengefisienkan itu gitu. Ataupun positif lah kata-kata tadi. Ya mesti ikut lakuin. Jangan cuma nyorocos doang. Ya tapi berarti kalau dengan Akang statementnya seperti itu. Justru Akang adalah orang yang memang ngikutin zaman. Masuk ke dalam eranya gitu ya. Ya harus dong. Terus dengan Akang sekarang masuk ke dalam era digital seperti ini. What the next? Ada mimpi apa Akang kedepannya kira-kira? Sebisa mungkin lah. Karena pasti ada barrier ya. Ada barrier. Mungkin gue bisa sangat menyesuaikan tapi butuh waktunya susah. Ada beberapa hal yang memang ada alesannya kenapa disebut generasi kan ya. Ada generasi-generasi-generasi-generasi. Ya gue coba lakuin yang bisa gue lakuin aja sebisa mungkin. Tapi ada juga barrier yang gak bisa. Contoh misalkan kayak gini kan. Dulu Akang roadshow ya seperti itu gitu ya. Nah mungkin kalau dulu tuh saya roadshow seperti ini nih Tris. Kalau sekarang roadshow Akang itu seperti apa gitu ya. Ketika sekarang Akang hidup di era digital ini gitu. Apa yang menjadi perbedaannya gitu ya. Kalau sama berarti sama aja bohong dong. Berarti Akang gak masuk ke dalam era itu gitu. Kalau gue bisa bilang dulu itu show-nya orang yang nonton itu terbiasa dengan show yang biasa aja. Tapi karena mereka dengan internet ini bisa melihat seluruh dunia. Show-show yang ada di seluruh dunia. Jadi mereka punya demand untuk melihat show yang bagus. Salah satunya tuh di kita. Kita tuh mesti bisa catch up standar sama orang luar gitu. Buat sebuah pertunjukan gitu. Sebenarnya dari situ aja gue bilang udah bagus juga. Karena ada beberapa yang gue lihat mungkin bukan dari musisinya ya. Mungkin dari yang promotor yang bikin acara ya seadanya aja gitu. Bikin aja gitu. Apa yang di improve? Di improve? Pembungkusan sebuah show tuh apa ya. The whole package of the show-nya itu mesti standar sama dengan orang luar ya. Lighting, multimedia, segala macam gitu. Itu sebetulnya tanpa disadari. Kalau saya kan memang penikmat ya. Saya bukan pemusik gitu. Tanpa disadarin sebetulnya lighting-nya berubah ya antara dulu dengan sekarang. Uh sangat-sangat-sangat berubah. Sangat-sangat berubah. Dulu itu. Ini suara juga berubah? Apa sorry? Speakernya. Speaker? Oh ya pasti. Pasti. Speaker juga berubah. Kan teknisnya. Dulu itu lampu. Kalau kita manggung. Yang kita bawa tuh memang cuma kayak engineer gitar. Yang musik aja intinya gitu. Udah yang penting kita nyampe sana kita manggung. Lampu terserah. Siapa yang ngerjain gitu. Multimedia dulu juga gak ada multimedia sih. Lebih ke apa kayak proyektor gitu kan. Yang kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang gak kelihatan. Kalau sekarang kita udah mesti mikirin itu sebagai grup kita. Kita sekarang bawa orang lampu sendiri. Bawa orang multimedia sendiri. Karena itu dia berinteraksi dengan lagu kita kan gitu. Dan itu kan membuat pertunjukan jadi lebih hidup. Itu yang dilakukan oleh orang luar gitu ya. Jadi istilahnya mau gak mau mereka lebih duluan ya. Terjun dunia itu jadi mereka. Jadi mereka lebih gampang untuk improve kan. Karena udah mengalamin. Kembali lagi sama atas tadi. Kayak gitu. Nah tapi kembali lagi kan. Kira-kira. Apa nih mimpi akan. Mimpi? Yang kayaknya ke depan belum saya lakuin. Tapi kayaknya saya perlu lakuin nih gitu ya. Banyak banget. Dari sekian banyak. Satu aja kan. Dari sekian banyak. Satu aja. Udah lah jauh-jauh-jauh. Bikin lagu aja dulu. Lagu yang bisa memang. Istilahnya. Bisa didengarin sama. Bisa dinikmati sama. Semua orang deh gitu. Misalnya. Gak cukup cuman berbahasa Inggris kan sebetulnya. Tapi berbahasa Inggris. Tapi juga punya kualitas yang bagus. Yang bisa. Bisa jadi. Bukan cuman didengarin. Tapi juga bisa mempengaruhi orang-orang di luar Indonesia gitu. Sejauh ini kan yang kita bisa lakuin cuman kayak. Kita lumayan mempengaruhi di Malaysia. Di Brunei. Yang memang bahasanya masih sama gitu. Itu aja dulu satu. Fokus disitu ya. Wow mantep. Tapi fokus satu juga boom. Susah. Susah banget. Susah ya. Oke tapi tantangannya sama. Antara bikin lagu yang nanti dengan yang sebelum-sebelumnya atau yang udah. Beda dong pasti beda. Tantangannya beda. Tantangannya beda. Apalagi kalau bikin lagu yang makin kesini kan harus. Kalau menurut pemikiran kita. Jangan sampai mengulangi yang lama. Jangan sampai mengulangi yang lama. Jangan sampai mengulangi nadanya, kata-katanya. Mudah-mudahnya dihindari sih. Dihindari. Biar selalu ada yang berbeda aja gitu. Karena justru yang berbeda itu yang bisa menghadirkan daya tarik gitu ya. Iya. Sebetulnya Akang juga dulu ada lagu yang sekarang di-recover juga gitu ya. Tapi ada nuansa yang berbeda di situ. Iya. Tapi kalau itu. Itulah yang jadi bikin daya tariknya gitu. Iya itu memang dibikin untuk keperluan yang berbeda juga sebetulnya. Oh keperluan yang berbeda juga. Karena ada satu hal yang kita sadari bahwa waktu itu berjalan terus kan ya. Generasi itu terus berganti gitu. Terus kita udah lumayan lama nih. Katakanlah gini, kalau misalnya gue kelahiran tahun 81, berarti tahun 90 itu, katakanlah anak zaman sekarang itu ya, yang SMP, itu sama kayak gue dengerin lagu, gue di tahun 2000, tapi gue dengerin lagu tahun 80-an gitu. Kan kita udah lumayan lama nih ya gitu, gimana caranya kita bisa sentuh lagi si generasi yang di SMP itu gitu, dengan musik kita yang sekitar 20 tahun yang lalu. Kan mesti ada yang dirubah. Mesti ada yang disesuaikan gitu. Karena kalau menurut gue lagu itu selamanya, tapi sound itu bisa diganti sesuai dengan zaman. Justru kita harus bisa mengurai ya. Kayak misalkan kita bikin lagu yang indah itu kita harus bisa mengurai. Apa yang membuat ini indah? Jangan-jangan bukan hanya liriknya saja. Itu memang, itu agak ribet. Cuman satu, yang satu yang kita sadari banget adalah kita pernah bikin Aran Semen Ilang beberapa lagu lama ya. Ada Gubu-gubu Malam, Gubu-gubu Malam, abis itu lagunya Om Kresyo juga ada. Yang kita sadari bahwa lagu itu kalau enak ya emang enak. Tinggal soundnya aja dirubah, dia bisa jadi sesuai dengan zamannya gitu kan. Ah, oke. Kalau kita udah lakuin itu buat lagu orang lain, kenapa kita gak lakuin buat lagu kita sendiri? Ah, iya, iya, iya. Kan banyak orang yang bilang, kenapa gak bikin lagu baru? Kenapa? Ntar dulu, tenang aja. Ini yang bilang kenapa gak bikin lagu baru itu kan adalah orang-orang yang memang udah kenal sama kita. Ini orang-orang yang belum kenal sama kita. Jangan kan kasih lagu yang baru yang lama aja, mereka belum denger. Kayak kemarin itu ada, itu sih, salah satu modelnya, model video klipnya, pas kita rekam lagu yang baru ini, dia bilang, Wah, saya tuh gak pernah tahu bahwa ada lagu ini nih, Noah gitu. Yang saya tahu itu ya, separuh aku, yang ini, yang itu gitu. Jadi, di generasi yang di belakang ini memang banyak belum tahunya tentang lagu kita yang sebelum-sebelumnya gitu. Makanya kita pengen kenalin lagi nih, cuman harus disesuaikan dengan telinga mereka dong. Betul, 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 itu harus jeli ya untuk kayak gitu ya. Ah, oke, siap. Nah, Kang, kembali lagi sih, sebetulnya Kang udah banyak nih, nanti ke depannya juga Kang mau melakukan sesuatu, kayak tadi salah satunya bikin lagu gitu ya, dan sudah terbukti. Banyak juga kesuksesan-kesuksesan Kang yang terus berjalan sampai sekarang gitu ya, berhasil terus, berhasil terus, berhasil terus. Sebetulnya Kang ngelakuin itu buat apa sih sebenarnya? Ngelakuinnya buat apa? Iya. Buat di-share di podcast ini nih. Silahkan Kang, share kira-kira buat apa sih sebenarnya dari sekian banyak keberhasilan akan gak puas. Saya gak puas, emang akan cari apa sih sebenarnya? Iya, iya. Tadi kayak gue bilang, sebenarnya udah ada spill dikit. Gue percaya bahwa kita itu manusia itu harus kerjasama ya, untuk kelangsungan kita sendiri gitu. Dan tiap orang di field-nya masing-masing gitu. Jadi yang gue lakuin itu adalah mencoba, mencoba apa ya, meneruskan ilmu yang dari sebelum-sebelumnya gitu. Mungkin dari musisi-musisi yang gue dengar sebelumnya gitu. Oh mungkin harus dibikin ini biar, kebetulan gue di dunia musik ini, tapi di hal lainnya juga mencoba untuk apa ya, mencoba untuk menebarkan ilmunya, biar orang lain juga dapat gitu. Karena mungkin salah satu tujuan hidup yang paling utama itu adalah itu, meneruskan ilmu ya. Itu kan yang bikin, itu tadi kayak gue bilang. Manusia pertama kali dari, untuk bercommute aja, untuk berjalan aja gitu. Evolusi, berevolusi gitu. Cuman jalan kaki mungkin pertama kali, sekarang udah naik pesawat, itu kan akibat dari kerjasama kita semua tuh. Dari generasi ke generasi? Dari generasi ke generasi. Akang menjadinya menjadi yang terbaik di generasi Akang? Enggak sih, gak menjadi terbaik. Gue cuman, gue mau ikut serta aja dalam. Oh, ikut serta. Mantap. Karena kan ada banyak di generasi gue juga, itu kan ada banyak. Tapi bidangnya beda-beda ya. Iya, iya. Dokter, businessman, apa segala macam. Kita semua bekerja sama untuk itu. Dan ini cocok banget nih kalau saya lontarkan pertanyaan ini. Ini pertanyaan dari CFO kita kan, Bu Olin. Tapi ini nyambung, ini nyambung dengan yang barusan Akang. Tadi aku ngomong masalah generasi-generasi. Saya pengen meneruskan generasi gitu. Dari yang sebelumnya. Kalau sekarang Akang ingin memperbaiki generasi yang, kan sekarang juga Akang udah ngikut ke generasi yang sekarang gitu ya. Udah berkontribusi. Tentu Akang juga pengen optimal kan. Apalagi Akang orangnya perfeksionis lah gitu. Nah, kalau Akang kembali ke masa lalu, kira-kira Akang mau mengubah dunia dengan cara seperti alu. Kalau dengan apa yang gue punya sekarang, maksudnya ilmu yang gue punya sekarang, ini gue tetap ngelakuin apa yang gue lakuin sekarang segini sih. Berarti Akang merasa dengan kondisi Akang seperti ini udah sangat baik. Nah, dibilang sangat baik, gak tahu. Cuma sesuai dengan kemampuan pastinya. Sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Terus, gak ada satu orang pun yang bisa mengubah dunia sendirian sih, gak mungkin kalau gue bilang. Kita pasti harus kerjasama. Harus kerjasama. Harus. Jadi, kalau misalnya apa yang gue lakuin bisa mengubah dunia tuh kayak bersungguh kayak, Nah, gue bikin A juga. Kalau yang lainnya bikinnya B juga sama aja. Karena rantainya panjang tuh kayaknya. Kalau dipikirin ya. Rantainya panjang banget gitu. Jadi, gue akan tetap sebagai, apa istilahnya, light worker. Pekerja cahaya. Pekerja cahaya. Karena kan kalau penyanyi itu kayak mencoba menghibur banyak orang ya. Dengan karya kita gitu. Bisa menghibur, bisa mengubah hidup orang loh, Kang. Mudah-mudahan kalau bisa. Oh banyak sih, banyak-banyak. Yang orang bisanya dari galau jadi semangat gara-gara musik. Bisa. Atau mungkin jadi sebaliknya juga. Bisa. Jadi makin sedih. Bisa kayak gitu. Oke, menarik banget nih Kang Ariel. Pokoknya kira-kira nih buat Kang Ariel terakhir sebagai statement dari Kang Ariel. Kira-kira tiga hal apa yang kayaknya ini harus orang lakukan. Supaya orang bisa mencapai sebuah keberhasilan. Yang kayaknya saya merasakan keberhasilan ini. Jadi gara-gara saya melakukan hal-hal ini nih kira-kira. Secara umum aja kita buat prinsip kira-kira kayak gimana. Oke, satu mungkin itu tadi seperti yang gue lakuin bahwa semua itu harus ada prosesnya. Jangan anggap. Jadi kalau ngelihat sesuatu, jangan cuma dari depannya aja. Kadang-kadang kan di zaman sekarang itu kan kita lihat semuanya selalu indah, selalu lebih wah udah bagus gitu. Misal dari bahwa itu semua butuh proses. Jadi kalau kita ngelakuin sesuatu, terus ternyata memang harus ada prosesnya dulu, ya ikutin aja dulu. Jangan pengen langsung gitu. Jangan pengen gercep lah ya gitu ya. Itu aja. Proses itu diperlukan sih kemudian gue. Dan harus menikmati prosesnya. Sama seperti jamu ya. Jamu itu pahit tapi berhasil ya. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Oh ini mungkin paling general kalau gue bilang sih ya. Karena kehidupan orang macam-macam. Apapun yang kita lakuin. Ini gue baca dari tempat lain tapi sangat-sangat bermanfaat. Jadi apapun yang kita lakuin. Karena gue percaya setiap orang punya purpose-nya masing-masing. Enggak semua orang mesti jadi siak gitu. Kita punya purpose-nya masing-masing. Jadi apapun yang kita lakuin, itu mesti dilakuin dengan love. Mesti dengan cinta gitu. Karena gue, aduh siapa yang ngomong ini gue mau quotes tapi lupa nama orang jadi gak berani. Jadi kalau kita ngelakuin itu semua dengan sungguh-sungguh pasti ada hal besar yang terjadi gitu. If you love what you do. Apapun itu. Apapun itu ya. Jangan coba jadi orang lain lah. Jadilah dirimu sendiri. Setiap orang punya purpose masing-masing. Ah oke siap. Ada lagi kan? Udah ada. Kebanyakan ntar gue ngomong. Oke bawa bapak gue. Walaupun udah bawa bapak gue ya. Oke mantap. Kang Ariel thank you banget. Kang Ariel. Gila nih Kang Ariel daging semua gitu. Kang Arielnya di luar skenario, di luar podcast sebetulnya. Tadi karena Kang Ariel juga bercerita tentang biografi dan lain sebagainya. Sebetulnya ada tokoh yang memang berpengaruh sebagai closing dari saya gitu ya. Oke sebetulnya ada tokoh yang cukup menginspirasi bagi saya gitu ya. Dia sukses. Sama seperti Kang Ariel cuman beda saja kali ya profesinya dengan Kang Ariel gitu ya. Tapi dia memang cukup menginspirasi hingga saat ini gitu. Dan kebetulan karena saya memang tahu, saya kenal gitu ya. Sehingga kemudian saya pengen belajar. Saya pengen belajar hingga akhirnya saya coba interview. Lalu saya tulis gitu ya. Ketika saya pelajarin kayaknya ini bisa bermanfaat nih bagi banyak orang. Lalu saya coba untuk tuangkan menjadi sebuah buku. Dan akhirnya diperjual belikan lah. Kurang lebih seperti itu. Kayak gitu. Dan saya sadar penuh bahwa sebetulnya yang menjadi hebatnya itu sebetulnya bukan tentang saya gitu ya. Yang membuat buku ini bisa terjual kurang dari sebulan itu sekitar 800 kejual lah Kang. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Zaman sekarang udah gede itu. Udah gede ya kayak gitu. Tapi kalau untuk saya siapa saya. Tapi disitu saya juga sadar sendiri gitu ya. Sebetulnya juga bukan karena saya. Tapi karena ada tokoh dibalik itu. Bukunya ada. Dan saya pengen banget saya kasih ke Kang gitu ya. Boleh. Semoga Kang bisa berkenan. Kurang lebih seperti itu boleh kan. Boleh dong. Panitia izin. Apa-apa. Dan sebetulnya ada juga yang memberikan testimoni. Harusnya Kang kenal juga. Salah satunya adalah Miss Mary Riana. Oh Mary Riana. Dan kira-kira Kang tau siapa tokoh yang tadi saya maksud. Yang sebentar. Oke ini tentang Living Agile with NLP. Dan tokoh yang saya maksud itu adalah. Bo Alin sebetulnya Kang. Oh wow. Gitu kan. Oke. Gitu aja pokoknya Kang. Thank you banget. Kang sekali lagi thank you banget. Udah bisa datang ke Vinilon. Semoga Kang bisa berkenan untuk membaca. Dan sudah saya kasih tanda tangan. Kali-kali Kang harus mendapat tanda tangan ya. Jangan kasih tanda tangan ke orangnya. Thank you. Oke siap Kang Ariel. Terima kasih banyak. Suatu kehormatan, kebanggaan. Khususnya bagi saya bisa. Ah sama-sama. Thank you for having me. Terima kasih banyak Kang. Kameranya di sana. Kang Ariel. Dadah dadah. Bye. Terima kasih.